Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masih di dalam segmen ceramah Islam dalam tema Kisah sekeluarga disihir selama 15 tahun Para sahabatku sekalian Sihir adalah praktek pengendalian spiritual antara pelaku dengan makhluk halus semisal jin atau setan yang digunakan untuk mencelakai orang lain Di dalam beberapa negara praktek sihir dilakukan dengan berbagai macam cara yang beraneka ragam Rasulullah SAW bersabda Tinggalkanlah tujuh dosa yang akan membinasakan Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah dosa-dosa itu? Nabi menjawab Ialah yang pertama syirik mempersekutukan Allah SWT Yang kedua melakukan sihir Yang ketiga membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah SWT Kecuali dengan yang hak Yang keempat makan riba Yang kelima makan harta anak yatim Yang keenam lari dari medan perang Dan yang ketujuh menuduh zina pada wanita yang mu'minat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Dikisahkan dahulu kala Ada sebuah keluarga Yang beranggotakan Dua orang anak lelaki Dan tiga orang anak perempuan Salah seorang dari ketiga anak perempuan itu Terkena sihir Keluarganya meyakini bahwa Penyakit itu hanya bersifat fisik belaka Bukan penyakit gaib Bukan karena gangguan setan Karena mereka tidak percaya Hal-hal yang berbau gaib Mereka baru merasa yakin bahwa Anak perempuan itu terkena sihir Ketika dibawa ke dukun Dukun itu mengatakan Bahwa anak gadisnya telah dirasuki oleh jin Dan dia akan membantu untuk mengeluarkan jin Yang merasuki di tubuhnya itu Namun Ternyata usaha dukun itu gagal para sahabatku Demikian juga Beberapa paranormal yang didatangkan keluarganya Semua usahanya sia-sia Dan mengapa hal itu terjadi demikian Hal itu disebabkan Kuatnya jin yang merasuk di dalam diri gadis itu Dan kekuatan paranormal tidak mampu menandinginya Apalagi iman mereka juga sangat tipis Setelah kegagalan itu Keluarganya membawanya kepada seorang kiai Atau ustad yang khos pilih tanding Yang sangat ahli dalam mengobati penyakit seperti itu Dalam proses pengobatan Jin yang merasuki itu mengaku Bahwa dia merasuki si gadis ini Karena dia mencintainya Dan ingin bersatu dengannya Dia jin ini merasuk lewat cara sihir Sang kiai terus menerus membaca ayat suci Al-Quran Dan doa-doa syari lainnya Pengobatan penyakit sihir jenis ini Memerlukan waktu yang relatif lama Sehingga proses penyembuhannya Berlangsung sampai 4 bulan lamanya Cukup lama para sahabatku Tapi berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala Jin yang merasukinya Berhasil dihusir dan dikeluarkan Dia mengaku bahwa gadis itu bukan satu-satunya yang dirasukinya Seluruh anggota keluarganya Juga menderita penyakit sihir yang sama Kemudian juga diketahui Bahwa jin itu Bisa membuat ayah ibunya Tidak mampu melaksanakan tugas hubungan suami istri Hanya mereka berdua dihayalkan Dilamunkan oleh jin Seakan-akan keduanya melakukan hubungan badan Begitu seterusnya Selama bertahun-tahun Tapi Selama itu juga Mereka menganggap Hal itu hanya penyakit Yang bersifat fisik belaka Penyakit lohir Disamping itu Jin ini juga mengaku dihadapan Ayah ibunya Melalui media santrinya Sangkiyai Bahwa jin tersebut Juga merasu Dan menyakiti Anak lelaki mereka Yang kuliah Dan tinggal di negeri Paman Sam Amerika Anak itu Merasakan sakit Pada saluran kencingnya Dan Kalangan medis Menyerah Tidak mampu Menyembuhkan Penyakit itu Ayah ibunya akhirnya Menyusul anaknya Yang ada di Amerika tersebut Bersama Sangkiyai Dan beberapa santrinya Untuk menyembuhkannya Sebagai langkah awal Dokter disana Mengambil keputusan Untuk mengoperasi Kandung kebingnya Dan menggantinya Dengan sebuah kantung Di luar badan Untuk saluran kencingnya Akan tetapi Allah bergehendak Untuk menghilangkan Kegundahan hati hambanya Dan menampakkan Kesalahan Atau kebodohan Para pakar-pakar medis Setelah beberapa upaya Mereka lakukan Mereka memutuskan bahwa Permasalahannya Mirip dengan jalan keluarnya Mereka tahu Bahwa penyebab Sering kencingnya itu adalah Karena Ternyata Ada dua Kandung kemi Yang ada pada diri Pemuda itu Yaitu Kandung kemi besar Dan kandung kemi kecil Tapi Yang berfungsi Hanyalah Kandung kemi yang kecil Dan begitu Operasi selesai Ternyata Mereka Para dokter itu Hanya menemukan Satu kandung kemi saja Padahal sebelumnya Mereka berasumsi Bahwa Ada dua Kandung kemi Saat itulah Mereka Membiarkan Anak muda itu Dan mengatakan Bahwa Dia tidak mungkin Disembuhkan Para sahabatku Yang menyaksikan Gajian ini Subrek Kalau belum Kemudian Anak itu disembuhkan Dengan jalan Non medis Dan Sesudah Berbagai usaha Dilakukan Untuk mengusir jin Yang merasuki Pemuda itu Yaitu Dengan doa-doa Rukiah Yang ampuh Dan juga Memandikannya Dengan air Yang dicampur Dengan daun bidara Kondisinya Berangsur-angsur Mulai membaik Melalui media santri Dari sang kiai Jin yang merasukinya Mengaku Bahwa Sihir itu adalah Ulah Istri paman Dari pemuda itu Supaya hal itu Bisa dibuktikan Si pemuda Meminta Jin Berbicara dengan Istri pamannya Lewat pesawat telpon Sebab Sudah 15 tahun Jin Itu tidak Keluar Dalam Pembicaraan Ditelpon Jin itu Berkata Melalui media Santri sang kiai Aku adalah Jinnya Dukun Fulan bin Fulan Dengan perantara Seorang wanita Bernama Fulan Di daerah Fulan Aku ingin keluar Karena mereka Menyiksaku Tanpa henti Saat itulah Istri Paman Pemuda itu Mengakui Semua perbuatannya Dia melakukan Perbuatan Jahat tersebut Karena unsur Balas Dendam Dan dengki Istrinya Paman itu Meminta Tebusan Agar Bisa Menghentikan Sihir Yang dia Tebarkan Dan Pemuda Yang kandung Kemihnya Terkena Sihir Diharuskan Datang Ke Riyad Arab Saudi Sana Dalam Waktu Secepatnya Sebab Proses Penyembuhan Dilakukan Di Ibu Kota Negeri Itu Setelah Si pemuda Itu Tiba Dan Dibacakan Mantra Kepadanya Berangsur Keadaannya Mulai Membaik Tapi Upaya Penyembuhan Masih Terus Menerus Dilakukan Sampai Jin Itu Mengakui Dimana Tempat Sihir Tersebut Setelah Proses Itu Selesai Total Seluruh Keluarga Sembuh Dan Normal Sebab Sihir Yang Mengganggu Mereka Telah Sirkan Pada Akhirnya Para sahabatku Kejadian Terungkap Bahwa Sihir Itu Dilakukan Lewat Pakaian Sang Ayah Kepala Keluarganya Semoga Kita Dan Keluarga Kita Terhindar Dari Kejahatan Sihir Dan Kejahatan Kejahatan Lainnya Wallahu'alam Bis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh